Intro Oke, jumpa lagi dengan saya, Abi Andayai Suara di Abi Andayai Suara Podcast Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana berhasil dalam berwawancara ya karena sepertinya ini bukan sebuah tema yang baru tapi saya pikir banyak diantara kita yang masih terus mencari pekerjaan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan paling tidak ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang mungkin baru saja lulus atau masih fast graduate ya Nah, dengan bekal 8 tahun lebih ya pengalaman dari lebih dari 6 usahaan yang berbeda setidaknya mungkin saya sudah menghadapi lebih dari sekitar 200 interview dan juga saya sudah mengalami lebih dari 500 interview terhadap calon pekerja dan mulai dari menghadapi mereka yang dari lulusan SD sampai ke lulusan S2 bahkan beberapa pernah S1 kumlaut dan juga berasal dari Universitas Raksasa lokal bahkan sampai yang dari luar negeri yang meskipun tidak terkenal tapi at least mereka bisa kuliah di sana dan hal ini tentunya hanya merupakan tips atau trik ya yang tentunya ini mungkin akan sedikit berbeda cara penyampaian dengan mungkin apa yang pernah Anda baca ya jadi yang pertama adalah hal yang berhubungan dengan cari pengalaman atau masih baru nih jadi jawaban terbaik untuk menjawab pertanyaan apa sih motivasi kamu ketika kamu sedang mencari kerja atau kenapa melamar ke perusahaan ini 7 sampai 8 orang dari 10 orang pasti menjawab mencari pengalaman baru oh lord menurut saya pengalaman ini gak perlu dicari ya jadi bekerja dimanapun dan jadi apapun pasti akan ada pengalaman dan pasti akan ada sesuatu yang baru dan kamu akan terlihat sebagai seseorang yang tidak atau kurang serius mencari kerja karena menjawab pertanyaan yang seharusnya Anda jawab dengan lebih profesional misalnya Anda mencari perusahaan yang mampu memberikan bukan pengalaman tapi mampu memberikan apa yang saya tuju misalnya gaji karena kita bekerja itu tujuannya untuk digaji loh bukan untuk dapat pengalaman baru karena kalau HRB nya kurang kerjaan pasti dia akan nawarin kamu untuk yaudah saya gaji aja pakai pengalaman pasti akan gak enak mendengarnya ya yang kedua adalah menjawab pertanyaan dengan jawaban seperti saya ini orangnya pelupa, ceroboh, mudian dan seterusnya kadang penanya atau para HRD itu suka iseng ngeleparin pertanyaan yang jawabannya bisa jadi patokan nilai contohnya nih, bisakah kamu menyebutkan tiga kekurangan kamu yang saat ini kamu ingin coba untuk ubah dan ini bisa saja berhubungan dengan kinerja kamu nantinya nah apa aja sih menurut kamu tujuh dari delapan orang dari total sepuluh orang menjawab, oh saya pelupa saya ceroboh saya orangnya mudian saya orangnya penyendiri saya orangnya tidak suka berdiskusi saya orangnya lebih memilih untuk bekerja sendiri dan seterusnya wups meskipun setelah itu kamu bisa cover pakai kalimat ya seperti tapi saya selalu membuat caratan tapi saya bisa dengan cepat mengubah mood saya kok saya bisa cukup tarik nafas saya tidak lagi emosi dan seterusnya tapi yang pasti jika saya adalah penanyanya saya sudah punya caratan buruk tentang kamu mending cari jawaban yang bisa meminimalisir resiko berkurangnya nilai kamu seperti kamu yang lebih ke faktor direct atau steady atau influence atau orangnya lebih punya penasaran jadi bisa sebut aja jadi saya merasa bahwa salah satu kekurangan saya adalah rasa penasaran yang tinggi pak jadi begitu saya sudah penasaran tinggi biasanya saya tuh kepo dan sebut aja jadi ini menurut saya sudah cukup buruk jadi kalau kamu sebutnya pelupa padahal pekerjaan kamu adalah administrasi yang kamu lamar atau kamu melamar di finansial sudah pasti kamu tidak akan diterima karena kamu dilanjutnya pasti akan kurang berikutnya adalah mengenai rumput lebih hijau disini disona kering jadi kalau ditanyakan dan kalian terutama bagi yang sudah punya pengalaman meninggalkan pekerjaan sebelumnya lalu kalian menjawab seperti disini sepertinya lebih bagus daripada perusahaan sebelumnya pak jadi 6 dari 7 orang dari total 10 orang menjawab dengan menceritakan kekurangan di tempat kerja yang lama nah better kalau kamu menceritakan kalau kamu inginkan adanya perubahan dan challenge yang lebih besar karena tujuan kamu adalah grow daripada kamu menghina, mencacimaki atau menilai kurang dari perusahaan kamu yang sebelumnya berikutnya adalah lupa ngaca ini adalah salah satu hal yang paling sering dan paling simpel tapi juga paling sering jadi kalau melihat hp yang lebih kekinian paling tidak sudah ada kamera depan tapi naasnya 4 dari 6 atau 4 bahkan sampai ke 8 atau 9 orang itu dari total 10 orang ya rata-rata belum siap jadi artinya ini berhubungan dengan persiapan diri yang mana ketika berangkat naik motor pakai helm ya ojek online kena angin mata sembar rambut acak-acakan lalu jaket masih dipakai ya kan pakaian masih belum tertata terus keringetan bau dan sebagainya nah pengalaman saya sih bisa 3-4 kali ngaca biar pede sebelum interview jadi gak apa-apa ya perbaiki mungkin dari kerapihan rambut ya kalau perlu ke toilet sebentar cari yang ada kacanya perhatikan diri anda secara fisikal ada yang kurang gak ada yang salah gak ya apalagi kalau apa yang kamu lamar adalah di level manajemen level ya kamu pengen ngelamar ke manajemen junior nih kadang ngeliat starvation yang kurang dikenakan yang dikenakan kompetitor udah bikin kender nih lalu kita ngeliat kamu yang kurang siap ya jadi kita akan ambil orang yang lebih pas untuk ini ya dari penampilan sudah jadi nilai berikutnya adalah gak siapin contekan ya 3 dari 5 orang gak bisa jawab dengan sempurna apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini ya contekan yang gue yang gue maksud disini adalah lu sama sekali gak pernah buka dan gak pernah mau tau perusahaan apa yang lu lamar paling gak contekan itu lu buat sampai at least 5 menit sebelum lu inti interview lu masih pelajari ya karena gak mungkin kamu akan mencoba untuk buka-buka website ya cari informasi ketika kamu sudah berada di lokasi interview ya gak sempurna bisa jadi ngaco bisa jadi ngawur atau ngebanyol dan mengada-ada kok bisa ya jawabannya meleset dari menyebutkan core business dari perusahaan apalagi yang lainnya so mencari informasi 2-3 hari lebih awal akan sangat membantu kamu untuk menjawab pertanyaan di atas dan you have to know pertanyaan ini penting jawabnya berikutnya adalah bukan dukun gak bisa lihat masa depan ini simbolik aja sih bagaimana kamu bisa melihat kamu 5 tahun dari sekarang di perusahaan ini ya 3-5 orang dari total 10 orang gak bisa menjawab senyum-senyum aja atau menjawab ala kadarnya stay the same atau kalian gak tahu mau gelut kemana kalau you don't know what to answer ya paling tidak kamu bisa tanya balik pak kalau gitu saya mau tanya nih pak apakah ada kesempatan mengenai jenjang karir yang ada disini dan sebenarnya apa jabatan yang 2 kali atau 3 kali lebih tinggi dari jabatan yang saya lamar ini ya ini akan membantu kamu karena HRD tentunya gak akan mungkin diem aja dia pasti akan menjawab pertanyaan kamu dan interviewer ini berharap menemukan seserah harapan berupa bulur-bulur leadership itu ada di setiap interviewee yang dia tanya jadi apakah dia melihat oh ini calon leader masa depan jadi artinya dia bisa merencarakan sesuatu yang hebat buat kamu nantinya karena kalau cuma datang nah hanya melamar sebagai posisi staff dan itu like forever itu sebenarnya bikin si interviewer itu udah males dulu di awal karena biasanya kalau kita melihat orang-orang yang punya kemauan untuk maju atau dia bisa menjawab pertanyaan ini itu udah kelihatan kalau dia tuh mau belajar motivasi kerjanya tinggi dia punya target nah ini baru cakep pastinya pertanyaan berikutnya akan lebih seru buat kamu karena penginterview akan mendalami kamu dan menempatkan kamu di atas yang lainnya dan pastikan jawaban seperti ini diiringi dengan kemampuan real kamu gak cuma sekedar omdo atau DP aja berikutnya adalah prasrah aja dan ikut perusahaan bapak aja deh nah apa yang kamu harapkan dengan bekerja di perusahaan ini ya kalau kamu pengen cari kenyamanan just tell them nyaman seperti apa sih karena orang bekerja yang nyaman itu orang yang bisa menghasilkan nantinya karena kalau kamu bekerja dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman tentunya kamu gak akan bisa produktif 3 sampai 5 dari total 10 orang menjawab bahwa saya udah tulis pak tadi di kertas atau hanya senyum-senyum saja atau ikut aja sih pak kebijaksanaan perusahaannya gimana jadi as info nih biasanya kami sebagai penanya ada rasa sedang dan berhasil meskipun sedih juga secara perikemanusiaan jika berhasil install orang baru ya yang aptitude attitude-nya kemampuan serta knowledge-nya cakep tapi dengan harga yang bisa ditekan karena perusahaan mana yang mau merugi even itu startup sekalipun ya pengalaman dulu saya juga senyum-senyum dan ikuti perusahaan saja ya akhirnya sih saya sendiri merana 2 tahun lebih merasakan kepanasan karena gaji kurang gede kalau memang gaji yang lo target yaudah lo cari gaji lah tapi juga gak asal tembak lo mintanya 7 juta lo mintanya 10 juta tapi kamu gak punya kemampuan disitu mungkin kamu masih fresh grey weight ya coba karena kamu S1 lantas kamu mintanya di atas 5 juta atau 7 juta you have to prove it ya kalau kamu bisa jawab pertanyaan mereka sesuai ekspektasi ya artinya kamu bisa minta angka itu so itu sedikit tips and trick dari saya Abian Dayesuara ya di podcast Abian Dayesuaras podcast yang pasti semoga ini bisa bermanfaat buat kamu-kamu yang lagi nyari kerjaan apalagi di era pandemik yang masih berlalu sampai sekarang stay health ikuti progress dimanapun anda berada apalagi yang sedang lama pekerjaan jangan lupa bawa hand sanitizer pastinya untuk selalu bersihkan tangan supaya tidak mudah terkena penyakit terima kasih selamat menikmati